Sentra Terpadu Kartini saat ini mempunyai fasilitas instalasi terapi khusus atau ITK yang dengan perlengkapan yang cukup modern dan juga lengkap. ITK untuk layanan kesehatan dan terapi diperuntukkan bagi masyarakat dengan gratis. Inilah layanan terbaru dari Sentra Terpadu Kartini yang diberi nama instalasi terapi khusus. Di tempat ini anak-anak dan orang dewasa bisa mendapatkan layanan kesehatan dan terapi dengan petugas medis atau fisioterapis yang ramah dan berkompeten. Berbagai layanan terapi di tempat ini diantaranya okupasi, fisioterapi, terapi wicara, selain itu juga layanan kesehatan secara umum, dokter gigi, psikiater, psikolog, dan konsultasi gigi. Sedangkan untuk terapi khusus. Di instalasi terapi khusus ini beberapa gangguan langka seperti Cornelia Delaun Syndrome atau CDLS merupakan gangguan langka yang menyerang anak sejak lahir juga mendapatkan perhatian dan terapi khusus agar bisa mandiri. Ketua Tim Pokja Instalasi Terapi Khusus atau ITK, Retno Handayani menjelaskan pihaknya memberikan layanan kesehatan maupun terapi khusus secara gratis. Masyarakat bisa langsung ke Sentra Terpadu Kartini atau melalui dinas sosial setempat. Adalah merupakan instalasi terapi khusus yang merupakan unit instalasi di Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Kami memberikan layanan kesehatan maupun terapi khusus. Untuk layanan kesehatan, kami memberikan layanan kesehatan secara umum, kemudian layanan dokter gigi, layanan psikiatra, psikolog, serta layanan konsultasi kisi. Kemudian untuk terapi khusus sendiri, kami mempunyai layanan okupasi terapi, fisioterapi, dan terapi wicara. Untuk penerima manfaatnya itu siapa saja Bu di sini? Untuk penerima manfaatnya, rata-rata di sini bisa pediatri atau anak-anak dan genitiatri. Untuk fisioterapi, biasanya diberikan kepada anak-anak dengan handakan fisik. Sementara itu, salah satu orang tua penerima manfaat Wahyu Anugrah Jati, mengaku puas dengan layanan instalasi khusus yang merupakan unit instalasi Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Selama mengikuti terapi, anaknya menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dirinya berharap kelak anaknya bisa hidup secara mandiri. Fisio khusus ini dari mana? Dari tetangga. Setelah tahu kondisi di sini, fisioterapinya di sini, bagaimana pendapatnya Mbak? Puas sih, menurut saya puas dengan pelayanannya. Dulu pernah terapi sebelumnya di rumah sakit, tapi cuma di sinar. Tidak ada pelatihan untuk geraknya, cuma di sinar saja. Karena di sini sangat lengkap? Lengkap. Desnuunsew, perkembangan terhadap putrinya berdampak enggak? Ada perkembangannya sih. Iya. Iya. Berkembang. Terus berkembang ya? Iya. Harapannya gimana Mbak? Harapannya anak saya bisa mandiri.